Pemirsa perusahaan minyak Saudi Aramco sukses meraih lonjakan keuntungan mencapai 36,6 triliun rupiah di kuartal 2 tahun ini, di mana capaian tersebut merupakan level tertinggi sejak kuartal terakhir 2018 lalu. Perusahaan minyak terbesar dunia Saudi Aramco sukses memperoleh lonjakan keuntungan berkat pemulihan harga dan minyak bahan kimia dengan menghasilkan laba bersih senilai 95 miliar rial atau setara 36,6 triliun rupiah pada kuartal 2 tahun 2021. Anggit tersebut merupakan level tertinggi sejak capaian pada kuartal terakhir tahun 2018 lalu. Selain itu, arus kas bebas juga menunjukkan peningkatan di atas dividen kuartalan perusahaan yang dikendalikan negara sebesar 18,75 miliar dolar Amerika untuk pertama kalinya sejak awal pandemi COVID-19. Sementara itu, pembukaan kembali ekonomi utama telah memicu lonjakan harga komoditas dengan minyak mentah yang tumbuh sekitar 40 persen di tahun ini, di mana dalam dua minggu terakhir, sejumlah perusahaan minyak seperti BP PLC, Chevron Corp, dan Royal Deutsche Shell PL akan meningkatkan pembelian kembali dan pembayaran saham. Adapun, nilai dividen tahunan Aramco yang tercatat sebesar 75 miliar dolar Amerika dianggap sebagai sumber pendanaan penting bagi Arab Saudi. Bahkan, pihak pemerintah tengah berusaha mempersempit defisit anggaran yang disebabkan penurunan harga energi akibat penyebaran virus corona. Terima kasih telah menonton!